Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Pasukan dari Labu Dewa Bermata 9 Masih terus melawan Taisu 11 Hal ini sangat mengejutkan Sian akan kekuatan dari Taisu 11 ini Di sisi lain Ketika Jusi melihat pasukan dari dunia Taisu Yang datang kembali Membawa ratusan Dewa Taisu Jusi sudah menyerah dengan ini semua Namun tiba-tiba Sang Ratu mengeluarkan kekuatannya Ia berganti penampilan Dan membawa pasukan perkasa dari dunia Suanyin Dan Sin pun berganti Pada saat ini Tetapkan Sian diarahkan ke sisi yang jauh Dan kerumunan Dewa Taisu yang sudah melesat pun Tiba-tiba membeku Lalu ketika Sian melihat ke belakang Dia melihat bahwa di belakang sosok Sang Ratu Pasukan api yang perkasa telah muncul Kemudian Aulah Nirwana keabdian besar yang menyelubungi kekosongan Juga membuat Xiaoyan merasa sangat luar biasa Jelas itu adalah kekuatan Sang Ratu Bahkan jika dia sudah mati Dia masih menjadi sosok yang paling kuat di dunia Suanyin ini Kekuatan yang ditampilkan saat ini Jauh dari sebanding dengan istana Dewa Pemburu Dan itu dapat menggunakan kekuatan terkuat Yang dihasilkan dari pengumpulan seluruh dunia ini Benar-benar yang terkuat Pasukan yang menyala tidak pernah menghilang Dan mereka juga tidak pernah pergi Mereka selalu ada di dunia Suanyin ini Dan mereka hanya membutuhkan perintah dari sosok Sang Ratu Dan mereka akan kibat dalam sekejap mata Shoyan kini tidak lagi ditekan oleh domain kegelapan Ini juga karena Sang Ratu memanggil pasukan Aulah Nirwana keabadian Ini adalah rumah Sang Ratu Jadi secara alami akan terbuka begitu saja Ketika dunia Taisu menekan Shoyan Tetapi pada saat ini Fokus dunia Taisu jelas telah sepenuhnya bergeser Dari sosok Shoyan Dan mereka segera memperhatikan sosok Sang Ratu Dan Sang Ratu jelas-jelas meletakkan beban di pundaknya sendiri saat ini Tapi sebelumnya Dia mengatakan bahwa hanya ucapan Shoyan yang dibutuhkan Tentu saja dari sudut pandang Shoyan dirinya khawatir Bahwa Sang Ratu sudah membuat persiapan lengkap Sejak dia datang ke dunia Suanyin ini Dan dia juga siap untuk melawan dunia Taisu di sini Pikiran Sang Ratu yang bijaksana dan pengembangan Serta pengendalian situasi ini Tampaknya tidak melakukan apa-apa Akan tetapi Sang Ratu dapat mengendalikan semuanya tanpa sadar Akibatnya Sang Ratu bisa menyelesaikan Dan mencapai tujuannya tanpa menyadarinya Tampaknya Apa yang terjadi adalah kebetulan Tetapi Sebenarnya itu semua ada dalam rencana Sang Ratu Tidak sampai pertempuran pecah Shoyan akhirnya merasakan semua ini Tentu saja Sang Ratu tidak merencanakannya dengan kehadiran Shoyan Tetapi sebaliknya Dia membantu Shoyan dengan caranya sendiri Sang Ratu juga melakukan ini Untuk membantu dunia yang menjadi miliknya Sang Ratu tahu betul Bahwa jika kekuatan dunia Taisu masih ada di dunia Suanyin Cepat atau lambat Dunia Suanyin ini akan tersedot Kedalam cangkang kosong oleh dunia Taisu Pada saat ini Shoyan mengangkat tangannya Dan penguasa barat pun terbang ke telapak tangannya Dari ujung yang jauh Kini setelah mengubah sikapnya Shoyan sangat ingin bertarung dan bukan untuk berlindung Shoyan mengabaikan para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan Karena sepertinya Mereka berencana untuk kelipat dengan nama dunia Taisu Untuk sementara waktu Tapi setelah pasukan Aula Nirwana Keabadian yang berapi-api muncul Para Dewa Taisu ini tiba-tiba berhenti Dan sepertinya Mereka bukan takut bertarung Melainkan Pergerakan mereka tiba-tiba dihentikan Pada saat ini Ada beberapa sosok yang berdiri Di atas salah satu monster raksasa dunia Taisu di belakang Dan siapapun dapat melihat perbedaan Antara Dewa Taisu di sekitar ini Secara sekilas Bahkan Hanya mereka tidak mengenakan pelindung kepala Tetapi Armodeo Pasu yang mereka pakai juga sedikit berbeda Perbedaannya Adalah ada 4 kristal merah di dada mereka Dan pemimpinnya memiliki 5 kristal Bentuk Armodeo Pasu yang mereka kenakan sama persis Tetapi Sean mengetahui sumber kekuatan sebenarnya Dari Armodeo Pasu Ketika dia melihat kristal merah di dada mereka Pada pandangan pertama Sean yakin Bahwa itu adalah wadah yang menyimpan kekuatan keabadian Kemudian Karena kristal merah itu juga dapat menggunakan kekuatan keabadian Jumlah kristal merah juga mewakili tingkat Armodeo Pasu mereka Lalu Di lengan mereka Ada nomor dari mulai 10 secara berurutan Tetapi Jumlahnya hanya mencapai 2 Dan tidak ada yang lain lagi Sosok dengan lengan nomor 2 itu Berdiri dengan tangan di belakang Berdiri di depan beberapa orang Dan jelas Bahwa dia sepertinya menjadi pemimpin di sini Ah Ternyata Ada sosok sang ratu yang selalu diagungkan Aku sudah lama mengagumi namamu Tapi Kamu hanya menunggu para monster raksa ini Datang ke dunia suanyin Dan kamu tidak berniat Untuk berpartisipasi dalam perperangan antara kekuatan di dunia suanyin Kali ini Aku menganggapnya sebagai kesalahpahaman Dan aku akan meninggalkan dunia suanyin ini Segera mungkin Ucap Dewa Taesu 2 itu Lalu Jika sang ratu sudah turun tangan Itu semua adalah salah paham Tidak perlu bagi semua orang untuk bertarung seperti ini Jika perang benar-benar dimulai Ratu Pihakmu dan aku akan kehilangan banyak pasukan Lagi pula Perperangan ini hanya berasal dari hal-hal sepele Ucap Dewa Taesu itu kembali Suaranya lambat ketika keluar Dan pada saat pernyataan ini selesai Semua orang di pihak dunia Taesu terkejut Tetapi Tidak ada dari mereka yang berani membantahnya Termasuk Kelompok yang dipimpin oleh Julia saat ini Mereka Tidak terus bertarung melawan istana Dewa Pemburu Dan mereka semua Langsung melesat ke belakang Sambil menghindari medan perang Tidak ada yang membayangkan Bahwa dunia Taesu akan bersedia mengambil langkah mundur dalam perang ini Tentu saja Sion bisa melihat sekilas Bahwa dunia Taesu tidak takut membuat konsekuensi Akan tetapi Mereka ternyata memilih untuk meremehkan perperangan ini Dan tidak perlu melawan Sang Ratu Jelas Tindakan semua ini adalah hal yang sia-sia Itu karena Tujuan dunia Taesu adalah untuk mengambil sumber daya Dan menunjukkan para kaisat keabadian Hah Ternyata Ini benar-benar salah paham Ucap Sang Ratu yang masih duduk di tata tanduk naga itu Segera setelah Taesu 2 mendengar ini Sudut mulutnya sedikit terangkat Dan ada seringai menjijikan di wajahnya Tentu saja Pada saat ini Dia merasa bahwa Sang Ratu sudah ketakutan Jika itu masalahnya Maka kalian bisa menunggu dan mundur Kedua belakang sudah menderita kerugian besar dalam pertarungan ini Sehingga dapat dianggap sebagai pembersihan Setelah itu Jika kamu tidak memprovokasi dunia Taesu Maka kamu bisa meninggalkannya Ucap Dewa Taesu 2 sambil melambaikan tangannya Pada detik berikutnya Sosok Sang Ratu tersenyum manis Akan tetapi Tidak ada rasa takut pada sorot matanya Namun tak lama kemudian Sang Ratu menggerakkan jarinya dengan ringan Dan banyak tentara yang menyala di belakangnya Tiba-tiba Bergegas keluar seperti air pasang Dimana mereka semuanya tidak mundur Tetapi bergegas langsung menuju pasukan Taesu Tentu saja Taesu 2 pun tertekun sejenak Ketika melihat adegan ini Dia sama sekali tidak menyangka Bahwa Sang Ratu akan melancarkan serangan tanpa alasan Dan segera membuatnya mengerutkan kening Apakah kamu ingin melawan dunia Taesu? Ucap Taesu 2 yang bertanya dengan nada yang dingin Hah Aku tidak terlalu memikirkannya Jika kalian ingin keluar dari dunia Suanyin sekarang juga Pertempuran ini dapat dihindari Tentu saja Dengan syarat Bahwa kamu harus meninggalkan sesuatu di sini Ucap Sang Ratu dengan tenang Jawaban Sang Ratu kali ini Menjadi keras dan tegas Karena tidak diragukan lagi Bahwa pada saat ini Sang Ratu sedang memainkan parannya Sebagai seorang permaisuri Apa yang dimaksud Sang Ratu untuk ditinggalkan Adalah ratusan Dewa Taesu Yang sangat besar dan juga tak tertandingi Karena jelas betapa pentingnya Dewa Taesu Bagi dunia Taesu Sementara itu Si pria Taesu nomor 2 itu Tampaknya tahu Bahwa Sang Ratu telah melihat melalui Apa yang disebut Dewa Taesu ini Jadi Dia tidak lagi menyembunyikan fakta Bahwa Dewa Taesu itu mengandung Kekuatan keabadian Yang mereka rebut dari dunia Suanyin Jika kalian kehilangan beberapa sumber daya Kalian dapat menukarnya dengan perdamaian dunia Jadi Kenapa tidak pelakukannya Anda adalah penguasa dari dunia ini Jadi Saya pikir Anda juga orang yang pintar Dan saya tidak perlu menjelaskan lebih banyak lagi Ucap Taesu 2 itu pada Sang Ratu Kamu seharusnya pernah mendengar Tentang kekuatan dunia Taesu Jadi Bukanlah pilihan yang bijaksana Untuk memprovokasi dunia kami Jika kamu mundur Aku masih bisa melupakan penghinaan kali ini Ucap Taesu 2 kembali Taesu 2 berkata lagi dengan suara yang dalam Dan jika dilihat dari nada bicaranya Tampaknya dia menggunakan nama dunia Taesu Untuk mengancam Sang Ratu Oh Menurutmu apa yang kamu katakan Dunia manapun juga ingin datang ke dunia Suanyinku Untuk menjara sumber daya Tapi Apakah kamu pikir Bahwa kami akan menyerahkan begitu saja Sumber daya ini adalah milik kami Jadi kami akan melindunginya Ucap Sang Ratu Ah Yang ingin aku katakan adalah Bahwa sumber daya yang diambil oleh dunia Taesuku Tidak akan berdampak buruk pada dunia Suanyin kalian Hanya saja Tidak akan ada lebih sedikit orang kuat Yang lahir di sini Tetapi Dibandingkan dengan kehancuran duniamu Tidak masalah Jika ada lebih sedikit orang kuat Apakah yang aku bicarakan masuk akal Ucap Tria Taesu 2 itu Sambil menatap Sang Ratu Jelas Taesu 2 ini Bercanda ketika menyebut gelar Sang Ratu Tampaknya Dia masih berpikir Bahwa Sang Ratu tidak layak Untuk nama yang mendominasi seperti itu Di mata mereka Dunia bagian seperti dunia Suanyin Sama sekali tidak dapat menarik perhatian mereka Tepatnya Dunia Taesu tidak menghargai dunia Suanyin sama sekali Oleh karena itu Semua makhluk di sini Tidak ada hubungannya dengan mereka Dan mereka Tidak ingin menyanyiakan sumber daya mereka saat ini Dan berencana untuk menghindari peperangan Satu-satunya perbedaan antara mengambil sumber daya Dan menghancurkan dunia adalah Bahwa yang pertama Memperlambat kematian Jadi Jika kamu mengambil sumber daya dari dunia Suanyin Semua orang di sini Tak akan bertarung sampai mati Tapi Tentu saja Pemenangnya akan hidup Dan yang kalah akan mati Ucap Sang Ratu Suara Sang Ratu keluar secara perlahan Dan apa yang dirasakan dari kata-katanya ini Adalah keberanian Yang sepertinya Dia tidak pernah menganggap Bahwa dunia Taisu ini Adalah kekuatan yang bisa mengancamnya Sepertinya Kamu sudah mengetahui situasinya dengan sangat baik Tetapi Meskipun demikian Kamu harus tahu Bahwa kamu sama sekali tidak memiliki kemungkinan Untuk memenangkan peperangan Sekarang Hampir semua praktisi keabadian Dari dunia Suanyin Sudah berkumpul di sini Dan jika mereka semuanya mati Itu akan memperburuk keadaan di dunia ini Jadi Kenapa kita harus membiarkan mereka mati Ucap Taisu II Taisu II itu sangat percaya diri Percakapan antara dia dan Sang Ratu itu Menyabar ke seluruh Aula Keabadian Nirwana Jadi Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas Selama pidatonya itu Tentara yang menyala-nyala Sudah merang dan bergegas menuju kerumunan pasukan Taisu Yang tampaknya Percakapan antara keduanya Tidak mencegah pecahnya pertempuran ini Pertempuran antara Istana Pemburu Dewa Dan 10.000 pasukan Taisu Hanya meredah sesaat Tetapi Perang dimulai lagi Tak lama kemudian Namun Peperangan kali ini Digantikan oleh pasukan Sang Ratu Yang menghadapi kerumunan Taisu Yang bergerak dengan kekuatan penuh Melihat ratusan Dewa Taisu di kejauhan Meskipun jumlah mereka tidak sebagus tentara Yang menyala-nyala itu Dan juga tidak ada lagi pasukan tetap di belakang mereka Tetapi Mereka dapat memasuk kekuatan keabadian Kepada para pasukan Taisu Yang sedang bertarung Kekuatan setiap orang Taisu Dapat ditingkatkan secara drastis Ketika menerima berkah dari Dewa Taisu Sehingga Mereka semua dapat meledak menjadi kekuatan tempur terkuat Dan itu Tidak akan menurun Dengan cara apapun di dalam pertempuran Ada persediaan yang tidak terbatas di medan perang ini Jadi Tampaknya Bahkan jika pasukan yang menyala itu berjumlah besar Jika mereka tidak bisa mengalahkan kawanan Dewa Taisu Dalam waktu yang singkat Maka Situasinya akan berubah dengan cepat Seiringnya berjalannya waktu Jelas Lebih dari 100 Dewa Taisu ini Adalah kartu andalan yang dimiliki oleh Dunia Taisu Dunia Taisu Telah berada di Dunia Suanyin Selama bertahun-tahun Jadi Ketika mereka berencana untuk menyerang Dunia Sensi Mereka akan menggunakan sumber daya yang mereka raih Dari Dunia Suanyin kali ini Di sisi lain Ketika Dunia Taisu menyerbu Dunia Sensi Lebih dari 100 Kepala Dewa Taisu ini Pasti telah menimbun sumber daya yang cukup Untuk menghadapi sebuah peparangan yang panjang Justru Karena alasan inilah Pasukan Taisu tidak ingin memacakan pertempuran kali ini Dengan Sang Ratu Karena Bahkan jika mereka bisa menang Mereka pasti akan menghabiskan banyak sumber daya Yang sudah susah payah mereka kumpulkan Untuk melawan Dunia Sensi Tujuan sebenarnya Dari Dunia Taisu Hanyalah menginvasi Dunia Sensi Adapun Dunia Bagian dari Dunia Sensi Seperti Dunia Suanyin Setelah mereka berhasil memenangkan Dunia Sensi Maka Semua Dunia Bagian itu Akan menjadi milik mereka Hah Kemenangan dan kekalahan Adalah hal yang biasa dalam perperangan Tapi Ingatlah Tidak ada yang tidak terkalahkan di Dunia ini Ucap Sang Ratu Dalam masalah ini Dunia Taisu tidak terkecuali Ucap Sang Ratu kembali Setelah itu Sang Ratu pun melambaikan lengan bajunya Dan suaranya Memasuki telinga setiap jenderal Dari pasukan yang menyala-nyala Lalu Ketika mendengarnya Semua pasukan pun langsung mengeluarkan Raungan yang bersemangat Ketika semua orang menjadi gila dengan segala cara Mereka semua akan menjadi menakutkan Dan inilah hal yang paling ditakutkan oleh Dunia Taisu Alasan kenapa mereka takut dengan kegilaan ini Yaitu Karena ketika semua orang menjadi gila Mereka tidak akan peduli dengan konsekuensi Yang akan mereka lakukan Terlepas dari hidup ataupun mati Semakin besar masalahnya Maka akan semakin sulit untuk membunuh mereka semua Kini jumlah tentara yang menyala-nyala masih meningkat Dan mereka kali ini telah melebih 100 ribu pasukan Setelah itu Di antara ratusan ribu pasukan ini Ada sejumlah besar kaisar keabadian yang sangat kuat Seperti yang dikatakan si nomor 2 barusan Bahwa Sebagian besar kaisar keabadian Yang ada di Dunia Suanyin ini Sudah berkumpul di medan perang kali ini Apalagi Masih banyak praktisi keabadian yang dipanggil terus menerus untuk datang Mereka Bahkan ada yang tidak tahu Siapa yang bertarung dan kenapa alasannya Tetapi Semua orang yang bergabung di medan perang Tidak takut untuk melawan Dunia Taesu Mereka bagaikan api yang menyala-nyala Yaitu Api yang menyala di tangan Sang Ratu Yang merupakan orang terkuat di Dunia Suanyin Jadi Bagaimana mungkin mereka akan mundur Ketika menghadapi sebuah perperangan Di sisi lain Shouyan yang sedang menonton adegan ini Dia mencerminkan medan perang yang tragis di matanya Di medan perang ini Dia tidak berani untuk membayangkan Berapa banyak orang yang akan mati dalam pertempuran ini Pada saat ini Dunia Suanyin hanyalah berurusan dengan selintir pasukan Dunia Taesu Dan mereka sudah bertarung begitu banyak Jadi Hal ini adalah sesuatu yang Shouyan bahkan tidak bisa membayangkannya Ketika dia harus menghadapi Dunia Taesu di Dunia Senshi nanti Shouyan pun menghirup udara dingin Untuk perperangan yang akan dihadapi di masa depan Selanjutnya Dia takut Bahwa seluruh Dunia Suanyin akan binasa Karena Tidak ada binatang di Dunia ini Yang bisa menghindari kehancuran Namun Shouyan juga melihat satu hal dalam situasi kali ini Ketika perperangan yang sungguhnya pecah Tidak berarti Bahwa satu orang dapat mengubah gelombang pertempuran dengan mudah Tetapi Perperangan adalah tentang siapa prajurit yang bertarung di dalamnya Jika prajurit itu mempunyai semangat Untuk bertarung sampai titik darah penghabisan Bahkan Jika mereka harus sampai kalah Lalu kehilangan dunia mereka Mereka seharusnya akan bangga Karena Sudah berusaha untuk mempertahankannya Ah Tidak peduli apa yang terjadi Jangan lewatkan perubahan apapun Jika aku memiliki peluang yang kuat Dimana satu pasukan dapat membunuh satu orang Itu sudah cukup dalam sebuah perperangan Ucap Shouyan sambil menatap medan pertempuran Pemandangan mata Shouyan juga berada di medan perang Dengan kekuatan tempur Shouyan saat ini Dan berkat bantuan dari banyak tubuh avatar yang kuat Dia sudah mampu bergabung Dengan medan perang seperti itu Lalu Karena lautan energi dewanya Telah menembus hingga 40 miliar Meskipun ranahnya masih merupakan puncak dari dewa pertempuran bintang 9 Tetapi Jumlah energi dewa yang cukup besar ini Dapat mendukung teknik pembentukan kehidupan Untuk jangka waktu yang lebih lama Selain itu Shouyan juga bisa membuat lebih banyak tubuh avatarnya Menjadi tubuhnya sendiri Selama pertempuran Selain tubuh avatar pemakan jiwa Dan avatar Yuan Shen Shouyan juga memiliki tubuh avatar yang awalnya milik Yu Xi Yaitu tubuh Yong He Pada saat ini Ular berkepala 9 Si naga iblis Dan si binatang iblis surgawi Datang ke belakang Shouyan Seolah-olah mereka sedang menatapnya Tampaknya dalam keadaan mereka saat ini Mereka tidak terluka dalam pertempuran sebelumnya Apakah para senior masih bisa menemani ku bertarung? Tanya Shouyan Hah Kata-katamu sangat pelan Tapi Bolehkah aku menolak? Ucap Juying dengan ekspresi polos Detik berikutnya Shouyan pun memandang Juying sambil tersenyum Tetapi Dia tidak berbicara Dan ketika Juying melihat kemedan perang di kejauhan Semua mata Juying tiba-tiba meledak dengan niat bertarung Aku tidak tahu kenapa Tapi darahku tiba-tiba mendidih dalam sekejap Dan aku ingin memakan banyak orang Ucap Juying Tampaknya ada maksud dari senyum Shouyan barusan Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa Tapi sepertinya Shouyan sudah mengatakan segalanya Dan Juying juga langsung mengetahui maksudnya Ketika dia melihat medan perperangan Selama periode waktu ini bersama Shouyan Juying sudah melihat banyak teror Dan cara tak terduga dari sosok Shouyan Shouyan bahkan dapat mengendalikan Para monster raksasa dunia Taishu itu Dan memiliki metode tanpa akhir Mereka secara alami tidak takut dengan kekuatan Shouyan Tetapi Ketika melihat sekelompok orang yang masih bertarung Melawan Dewa Taishu sebelah saat ini Mereka juga mengerti Bahwa kemampuan Shouyan Tampaknya tidak begitu diperlukan Kemudian Jika Juying ini memang tidak ingin bergerak Bukan tidak mungkin bagi Shouyan Untuk meninggalkannya di dunia swanjin Oleh karena itu Untuk dapat kembali ke dunia sensi Juying harus melakukan pertempuran semacam ini Bahkan Jika dia tidak mencoba yang terbaik Pada saat ini Shouyan benar-benar meragukan Bahwa mereka semua sedang mempermainkannya Tetapi Shouyan tampaknya masih tidak dapat menemukan kekurangan yang jelas Yang benar-benar penuh dengan kebencian Ah Kalau begitu Bunuh orang ini bersamaku terlebih dahulu Ucap Shouyan sambil memandang Taktisi Taishu sebelas Yang masih bertarung Pertempuran mereka Sudah berlangsung terlalu lama Sejauh ini Tidak ada pihak yang terluka parah Tapi Dengan pertarungan dalam cara ini Diperkirakan Bahwa perang akan berakhir Setelah bertarung untuk waktu yang lama Taishu sebelas juga sepertinya merasakan Bahwa Ada sesuatu yang salah Tidak peduli apa yang dia lakukan Dia juga sudah menggunakan teknik terkuatnya Dan dia Tidak punya cara lain lagi Untuk memusnahkan orang-orang ini Yah Mereka Ternyata adalah sekompok orang-orang tangguh Ucap Dewa Taishu sebelas itu Di dalam hatinya Jelas Bahwa dia tidak ingin terus terjarat Dalam pertempuran ini Dan dia Selalu membalas dengan kejutan Ketika melihat praktisi Taishu sebelas itu Membalas dan hendak pergi Para senior dari Labu Dewa Bermata Sembilan Tampaknya tidak berencana untuk terus mengejarnya Tapi Pada saat yang sama Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka Ah Sayang sekali Kekutan Labu Dewa Bermata Sembilan Yang ditinggalkan oleh Sang Dewa Tertinggi Ternyata Tidak lebih dari ini Aku akan melupakan semua ini Ucap Shoyan sambil memegang Labu Dewa Bermata Sembilan Di tangannya Dan dia Hendak membuangnya Segera Pada detik berikutnya Si pendekat padang gila langsung melambaikan jubah lengan bajunya Lalu Dari kotak padang di punggungnya Ada padang terbang yang tak terhitung jumlahnya malasan Apakah kamu mau pergi? Aku tidak setuju Ucap Juling Jun yang juga melangkah maju Dengan tiba-tiba Sambil memegang rantai hitam serta padang ganda Dan akhirnya Dia juga meraung ke arah Dewa Taishu sebelas itu Adik laki-laki Apakah kamu benar-benar bersedia Peninggalkan kakak perempuanmu ini? Ucap lubat iblis berekor sembilan Sambil memandang Xiaoyan dengan mata yang menawan Dan dia Juga tiba-tiba menunjukkan lekuk tubuhnya yang indah Senior Jangan terus bercanda Orang-orang ini adalah musuhku Aku juga meminta para senior Untuk memastikan Bahwa bantuan dari para junior Mampu menyingkirkan mereka Ucap Xiaoyan sambil tersenyum pahit Xiaoyan sebenarnya bercanda Ketika dia mengatakannya Bahwa dirinya ingin membuang labu Dewa bermata sembilan ini Lagi pula Itu sudah dijelaskan oleh sang Dewa tertinggi Dan para seniornya juga sudah melakukannya Mereka sudah banyak membantu Xiaoyan Jadi Jelas bahwa untuk kebaikan semacam ini Xiaoyan secara alami selalu menyimpannya di dalam hatinya Dia tidak memiliki banyak metode Dapat dikatakan Dua itu sangat sederhana Pada dasarnya Dia menggunakan kekuatan keabadian secara sembarangan Sebagai sarana-serangannya Tetapi Tidak dapat dipercaya Bahwa Dia tampaknya memiliki aliran kekuatan keabadian yang stabil Ucap rubah iblis ekor sembilan Yang tiba-tiba muncul di samping Xiaoyan Bahkan Sepertinya Dia sulit untuk kelelahan saat ini Memang tidak sulit untuk menyelesaikannya Kami bisa menggunakan penghancur yang lebih kuat Dan dapat melanyapkannya Tetapi Untuk menyelesaikan puluhan ribu orang di sini Itu mungkin bukan tugas yang mudah Ucap rubah iblis ekor sembilan Akhirnya Xiaoyan sekarang menyadari Bahwa para senior ini Tampaknya bercanda Tetapi Mereka sebenarnya merenungkan detail kelompok dewa Teisu ini Kami dapat memberimu bantuan jangka pendek Tetapi Nantinya Kami tidak dapat meninggalkan labu dewa bermata sembilan terlalu lama Jadi Aku harap Kamu dapat menemukan cara Untuk menahan mereka Jika kita ingin memenangkan perang ini Kita harus memotong pasukan kekuatan keabadian mereka Ucap rubah iblis berekor sembilan itu Segera Mata Xiaoyan menjadi serius Ketika dia mendengar kata-kata ini Tentu saja Dia juga bisa mempercayai Sang Ratu Tetapi Jika dia bisa melakukan yang terbaik Jumlah korban akan berkurang lebih banyak lagi Senior rubah ekor sembilan Apakah kamu memiliki cara? Tanya Xiaoyan Meskipun dia bisa menggunakan teknik jiwa reruntuhan Untuk mengendalikan monster raksasa dunia Taisu Itu akan memakan banyak waktu Dan Xiaoyan sebelumnya sudah mengumpulkan 4 monster raksasa Tapi Ketika dia memasuki wilayah spiritual lagi Kecepatannya tentu saja akan menurun tajam Jelas Tidak mungkin Untuk mengumpulkan sejumlah besar makhluk dunia Taisu ini Kedalam jiwa reruntuhan dalam waktu yang singkat Belum lagi Sekarang ada ratusan monster raksasa dunia Taisu Yang bahkan membuat Xiaoyan tidak berdaya Mereka semua ada di ranah reruntuhan Bahkan jika aku menyebarkan kekuatanku Aku hanya bisa mengendalikan beberapa kepala Jelas aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi Hukum pada dasarnya memecahkan masalah Ucap rubah iblis berekor sembilan Sambil menggelengkan kepalanya Senior rubah ekor sembilan Pernahkah kamu berpikir Bahwa para monster raksasa ini Tidak dapat diselesaikan Tapi Jika kamu dapat mengisolasi Para dekotaisu ini dari mereka Mungkin Itu akan memiliki epik pemblokiran yang sama Ucap Xiaoyan Akan tetapi Ketika si rubah iblis berekor sembilan Mendengarkan kata-kata ini Dia menggelengkan kepalanya lagi Tidak mungkin Untuk mengurung terlalu banyak orang Medan perang mencakup area yang luas Dan aku Tidak dapat melakukannya Dengan kekuatan pu saat ini Untuk membagi ruang Ucap si rubah iblis berekor sembilan Hah Tentu saja akan begitu Sepertinya Memang ada masalah Ucap Xiaoyan sambil mengangguk Tetapi Ketika Xiaoyan berpikir Bahwa sang ratu juga bisa Memanggil kekuatan seperti itu Dari auranya yang tipis Membagi ruang seharusnya Tidak menjadi masalah besar Namun Xiaoyan khawatir Bahwa sisa kekuatan sang ratu Hanya akan digunakan semakin sedikit Jadi Jika Xiaoyan dapat menggunakan kekuatannya sendiri Untuk membantunya sekarang Setidaknya Dia dapat membagi sedikit Untuk sang ratu Tetapi Tampaknya Yang tidak berdaya dalam situasi saat ini Tingkat perang ini Bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh Xiaoyan Dengan kekuatannya sekarang ini Memang benar Bahwa dibutuhkan banyak kekuatan Untuk membagi ruang Tetapi Kamu juga dapat mencobanya Dan melihat Apakah paman menawan di labu dewa bermata sembilan Yang tidak mau menyerah Untuk waktu yang lama itu Bersedia membantumu Ucap rubah iblis Bar ekor sembilan Dengan suara yang merdu Ah paman menawan Apa maksudmu Ucap Xiaoyan yang tetepun sejenak Saat ini Lima sosok dari dalam labu dewa bermata sembilan Sudah muncul Dan ada total sembilan sosok di dalamnya Lalu Jika dilihat dari susunannya Lima sosok pertama Memang sesuai satu sama lain Dan menunjukkan bahwa Posisinya itu benar Oleh karena itu Dapat diketahui dari gambar Bahwa di antara Pandulu yang luas Dan kuat dari labu dewa bermata sembilan Masih ada empat yang belum pernah muncul Kemudian Apa yang dikatakan Sang rubah iblis Bar ekor sembilan Seharusnya menjadi Salah satu dari empat Yang tersisa Yang belum muncul Dan Xiaoyan Tentu saja sangat penasaran Dengan apa yang akan terjadi nanti Dan Cerita pun berakhir Sampai jumpa Di episode selanjutnya Ototeng di atas kayu Thank you Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton